Teman-teman media, maaf kalau minggu lama bagian Dino dan kita. Dino dan kita selamat datang di interview room di ajan Tepala Kejuruh Indonesia Pembangunan 2022. Bisa cerita, gimana, Dino? Komentar tentang hasil pertandingan tadi. Si pun di Youtube, saya cerita ucapan sama. Terima kasih sudah bertarung depan pertama di game kedua. Silahkan, oke. Terima kasih sudah bertarung depan sama Data, Tos. Namun sudah bertarung sama Data, Tos. Oke, kita dulu bisa cerita dari perasaannya. Silahkan dulu. Ya, kalau kita ada perasaannya masih sedih. Kesecewa juga, karena terutama saya dari set pertama sampai set kedua kan nggak bisa pulang dari tekanan. Walaupun kalau ditanya, tekanan ada dari mana pun dari pasmer, dari plati juga nggak ada. Ya, menurut saya, saya merasa, saya tidak bermain dengan WM. Rino, apa yang bisa tambah? Pas. Pas, oke. Oke, sedangkan langsung saya buka sesi tanja. Silahkan, teman-teman. Oke, belakang. Selamat sore, Mbak Vita dan Mas Rino. Yang pertama mau saya tanyakan, boleh bertanya tentang psikologi sendiri gak sih? Mas Rino dan Mbak Vita yang menyingat di beberapa edisi turnamen, bisa dikatakan prestasinya kurang begitu baik, khususnya untuk sektor dana campuran ini. Terus kalau buat Tos aman sedikit, ini gimana Tos? Cara menyikapinya Tos ini kan bisa dikatakan game-nya agak besar gitu. Dari dana campuran 1 ke dana campuran 2. Ini apa adjustment modifikasi yang buat terdekatnya mengingat perhitungan poin Olympia de Paris sudah mulai dilakukan ya, terima kasih. Ya, sekarang. Rino? Nggak ada ya, psikologisnya nggak ada ya. Kita di sini masih memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Juga kita juga main hingga ngasal-ngasal juga, kita masuk memberikan seluruh kekuatan kita dari yang saya latihan juga. Memang kita kalah terhormat juga di sini, dan kemarin-kemarin kita juga kalah terhormat juga. Jadi, menurut saya, psikologis-psikologis yang membuat diri kita meruntungan ya. Nah, orang-orang bilang prestasi kita buruk atau gimana. Mungkin kalau dari pacar mata orang lain, prestasi kita buruk temen. Kalau dari kita sendiri, kita udah akan siap-siap bertambah aja. Terima kasih, saya apresiasi buat Rino Funtari ya. Hari ini biarpun mainnya nggak maksimal, tapi dia udah berakuin dengan maksimal. Udah full, walaupun hasilnya masih ya agak mengecewakan buat fans-fans Indonesia. Terus, ke depannya, mengenai Olimpik, kita akan tetap berusaha supaya bisa tampil di sana dan memaksimalkan ranking-nya nanti supaya lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Ada lagi, silahkan teman media. Oke, lagi. Selain siang market dari IDN Times, mungkin pertanyaannya lebih, tapi intinya lebih ke coach mungkin ya. Ini, turnamen kan akan terus berangkat, coach. Untuk menjaga stamina-nya nggak cuma buat Rino Vita ya, tapi untuk semua arahan yang diikut sertakan juga nggak cuma Rino Vita. Kalau buat Rino Vita, turnamen yang berangkat ini untuk stamina kalian setelah pengaruh apa-apa gitu. Maksudnya tau sih, semua atlet perangkatan, tapi kalau ada nikahnya itu seberapa besar gitu pengaruhnya pada Rino Vita. Terima kasih. Sudah menjadi tanggung jawab atlet ya, kalau persiapan Olimpik ada ini kan kita mesti banyak turamen. Karena kita perlu poin itu juga. Jadi kita juga sudah siapkan dari jawab-jawab hari, fisiknya, stamina-nya, penguatannya. Dan ya itu aja, harus siap, mesti siap. Tari, menambah? Ya mungkin kalau saya atau Rino Vita, bagi bagi tadi itu tanggung jawab sebagai atlet yang kira-kira pertandingan terus-terus. Kalau dibilang stamina akan berdua, pasti berdua. Tapi kita akan selalu waksim-waksim untuk cepat rekapli dan bisa nasihat terbaik terus. Oke, terima kasih. Silahkan. Buat Rino Vita tadi, untuk Coach Kalon juga. Ini kan biar terapas ambil rencana-rencana, caranya mungkin Rino Vita tadi ke depan ya. Terus kali ini. Nah ini cara maintain untuk supaya Rino Vita tadi juga gak terbebani. Terus juga, ya mungkin ya karakter paling depan ya tadi. Mungkin ya ada maintenance-nya gak berarti. Pasti kan mereka ingin main, tapi juga untuk tidak terbaiknya. Saya rasa sih gak terbebani mereka ya. Untuk maintenance-nya ya, tadi udah dibilang kita latihan intensif, udah siapan udah lama. Dan terutama sih mental ya. Buat mental mereka tuh, mereka harus kuat. apalagi main di depan publik ini, mereka harus lebih siap mental itu aja. Udah? Udah? Udah tadi? Dari Bomen? Gimana? Apa tadi? Gimana? Tepuk mental untuk mental kalian agak terbebani di depan kalian ini, karena yang masih terbaik di depan, di depan, di depan, di depan, di depan, di depan, di depan. Ya sebenarnya, terbebani gak agak. Kita tidak pernah yang rasa terbebani, walau pun nomor pertama, nomor kedua, nomor ketiga, kalau saya pribadi, saya gak agak terbebani. Kalau untuk mental untuk buka juaraan buat kejuaraan lagi, ya kita emang harus siap. Karena prestasi kita kan bukan kita sekali belakang bisa langsung setelah final kaya C&G win semua orangnya. Itu kan mereka kan udah bisa setara kan? Udah bisa dilihat, mereka udah bisa bidu-bidu pertanyaan. Kalau kita sendiri kan prestasi kita kan masih gampang-gampang. Gak jelas. Bisa kalau bapak pertama, bisa bapak kedua. Mungkin nanti kalau ada hasil bagus, mungkin kita bisa pilih pertanian untuk menutup pembuatan olimpiknya. Tapi kalau masih prestasi segini-gini segini, ya kita gak mungkin bisa pilih-pilih pertanian. Yang ada pertanian, kita harus ikut terus untuk mengumpulkan kolam olimpiknya. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang mas. Saya tanya ini untuk Forge. Omong, bagaimana keterapan sport sains sejauh ini? Gak ada campuran mengingat turnamen begitu beruntun, begitu maraton, dan ada juga rawan cedera. Dan kira-kira sport sains di PBS ini kalah masih sama negara-negara record. Yang kedua mungkin untuk ini kan ada pasangan-pasangan di luar pelatas yang mungkin juga bisa menyodok pasangan PBS ini. Kira-kira apakah mungkin mereka di tarik atau mungkin Resto Olimpik PBS ini akan melihat-lihat pasangan di luar pelatas. Terima kasih. Kalau gue menjaga kebukaran anak gue saya karena anak-anak pertandingan yang terpadat, ya emang sport sains di pelakmas jalan. Dan kita gak bisa banding-bandingin sama yang luar karena saya jauh gak tahu. Terus, untuk yang atlet mempelakmas yang memang peringkatnya gak begitu jauh dengan kita juga kita pantau terus. Ya, mungkin kalau kita diizinkan PBSI pun kita bisa mengambil salah satu dari mereka. itu aja. Sudah? Oke, satu lagi. Saya Anika dari MSU Portal. Mau tanya ke Le Coach Amon yang pertama. Mungkin bisa dijelaskan, Le Coach, evaluasi dari permainan remokpita sendiri di hari ini dan juga evaluasi dari sektor ganda campuran di Indonesia, Open Asia, seluruh remokpita. Ingat kan cuma film kita yang sampai kerempat final ya. Kemarin berguguran di 16 besar dan 32 besar. Terima kasih. Untuk film kita hari ini emang gak bisa maksimal mainnya karena mungkin pintanya juga gak enak hari ini mungkin main depannya. Untuk Rino sendiri juga bagus. Ya, karena kemarin main juga maksimal melawan kita bisa menang melawan ganda yang peringkatnya lebih tinggi. Jadi, saya juga atresasinya bahwa pertama kan kita menang dengan ganda terbaik Pransis di polo kedua. Kita ngalahin Malaysia dan untuk yang hari ini emang kita gak bisa main bagus banget. Seandainya kita main lepas dan bagus pun belum tentu kita bisa menang tapi saya rasa bisa ramil. buat yang anak buat saya yang lain yang pertama karena ini di level seribu dan yang anak kita kemarin juga pasangan baru tahun ini jadi jadi saya gak bisa kasih upah wajibannya mereka juga bisa maksimal untuk Heihan Lisa kemarin saya juga menyayangkan karena Lisa nya udah main maksimal juga jadi sayang sekali karena ketemu pemain Denmark itu mereka pernah menang skornya 1-0 dan kemarin main di bawah standard oke baik terima kasih kepada teman-teman media terima kasih pada aku bersama terima kasih kepada kita